Sekarang, kamu istirahat aja dulu, gak usah kerja, lagian kan istri kamu udah cari uang Loh, tapi kalau saya gak menapkahi anak dan istri saya, nanti saya dosa dong Kan bukan gak menapkahi, tapi kamunya istirahat dulu, emangnya kamu gak kasihan sama badan kamu, dari dulu kerja mulu Iya juga sih kata nenek ini Ingat, jangan pernah kamu berpikir untuk menapkahi anak dan istrimu lagi ya Ayah, aku kangen banget loh sama ayah, ayah kok pulang kerjanya lama sih ayah, aku udah nunggu ayah tau dari tadi Ayo ayah, kita makan sama-sama Zahwa, gak usah ganggu-ganggu ayah, ayah capek, udah sana kamu pergi dari sini, ayah gak mau ngeliat muka kamu lagi Ibu Ayah, ayah galak bu Jahwa sayang, kamu ke kamar dulu gisana, ibu mau bicara sama ayah Iya ibu Jahwa benci sama ayah Yah, ayah ini kenapa sih ya, kok ayah kasar begitu sih sama Jahwa? Ibu tahu kalau ayah itu capek, tapi harusnya ayah gak boleh kasar gitu sama Jahwa, kasian loh dia masih kecil ya, lagi pula dia kan cuma mau main sama ayahnya Iya, tapi dia tuh begitu di waktu yang gak tepat, aku ini lagi pusing, capek Kenapa emangnya ya, kenapa gak cerita sama ibu? Jangan malah Jahwa yang diomelin, kasian loh dia ya, dia masih kecil, dia belum ngerti apa-apa Ayah dipecat bu, perusahaan mau bangkrut, makanya mereka mengurangi jumlah karyawan yang ada bu, ayah lagi pusing nih, berasa mau pecah ini kepala Yaudah, ayah yang sabar aja ya, rejeki gak bakal ketuker kok ya, mungkin rejeki kita dari perusahaan memang sudah gak ada lagi ya, tapi kan nanti mungkin rejeki kita masih banyak di tempat lain Yaudah lah, kamu hemat-hemat uang yang ada ya, soalnya aku gak dapet kesangon Iya ya, aku akan menghemat sehemat mungkin, agar uang tabungan kita cukup Eh, anak ibu yang cantik ini kenapa nangis sayang? Ibu, ayah udah gak sayang lagi sama Jahwa ibu, ayah malahin Jahwa, padahal Jahwa cuma pengen main sama ayah ibu Loh, kok Jahwa ngomong begitu sayang? Tadi ayah malahin Jahwa, padahal kan Jahwa cuma mau main sama ayah Iya sayang, kamu sabar aja dulu ya, ayah lagi capek, ayah kan baru pulang kerja, jadi ayah kebawa capek Udah ya, Jahwa jangan sedih, pokoknya kamu jangan sedih ya sayang, ayah cuma lagi capek aja kok, ayah gak marah sama Jahwa Yaudah deh ibu, besok Jahwa mau minta maaf sama ayah, soalnya Jahwa mengganggu ayah telus Jahwa emang anak yang baik, ibu sayang sama Jahwa Iya ibu Loh mas, kamu ini kenapa sih mas? Kok dilempar-lempar? Kamu ini ya, mentah-mentah aku pengangguran, jangan senaknya dong, setiap hari makan cuma sama tempe goreng doang Kamu kenapa sih? Kamu gak suka sama aku ya, apa gimana? Astagfirullah mas, kamu kok kayak gitu sih? Aku juga masak bukan karena aku gak mau mas, tapi emang aku lagi ngirit mas, uang kita udah menipis, kita kan harus irit Mas kan tau, sekarang kita gak ada pemasukan Oh sekarang jadi nyindir aku karena aku pengangguran, jadi gitu cara mainnya ya, udah ngerasa hebat Astagfirullah mas, aku gak kayak gitu, kamu bisa gak sih gak usah fitnah-fitnah aku, aku gak gitu Alah kamu ini, emang ya giliran pas aku ada uang aja, kamu sikapnya baik, wanita di dunia ini semuanya hanya pedulikan uang Yaudah, maaf ya mas, maaf, aku janji deh mulai besok aku bakal masak yang enak-enak buat kamu Kalau gitu, boleh gak aku jualan kue, kan lumayan nih buat tambah-tambah uang Terserah kamu aja, aku udah gak mood buat makan, mau pergi aja ke posor onda Yaudah mas, kamu ini kenapa sih harus kasar? Ah mungkin mas Rehan lagi banyak pikiran aja, makanya dia kayak gitu Yaudah deh aku siapin aja kue-kue buat jualan siang ini Wih wih Pak Sip, ayo dong Pak Sip, maju-maju jangan curang, ayo jalan Oh Pak RT ma, gak usah curang dong mainnya, kita main aman aja, gak usah main curang Eh Pak RT sama Pak Ansip lagi main catur nih Iya dong, mau ikutan gak? Iya Pak RT, boleh gak saya ikutan nih? Ya boleh dong, sini-sini duduk Eh Mas Rehan, kamu gak kerja? Gak nih Pak RT, soalnya saya udah dipecat Biasalah, perusahaan tempat saya kerja lagi ada pengurangan karyawan Eh saya juga malah kena Sabar aja ya, rezeki mah bisa dari jalan mana aja Bisa dari atas tiba-tiba dapet rezeki Dari mana aja, yang penting jangan berhenti berusaha ya Iya Pak RT, ngomong-ngomong ini saya boleh ikutan main catur gak? Ya boleh, ini-ini-ini, kamu gantiin Pak RT, Pak RT mau main yang lain aja Gak enak ya jadi pengangguran, istri jadi judes Judes-judes gimana gitu? Padahal dulu istri saya itu tulus Sayang sama saya, sekarang malah begini Ya begitulah Mas Rehan, ada uang abangku sayang Gak ada uang abangku tendang Tapi-tapi Mas, masa iya sih Mbak Inten gitu? Setelah Pak RT kan istri kamu tuh orangnya baik banget Kok gitu sih dia jahat? Siapa sih yang bisa menyangkai istri hati orang lain Pak RT? Benar juga sih apa kata kamu? Hati orang itu emang gak bisa ditebak Kalian dari tadi asik aja ngobrol Gak ngajakin saya Saya disini dianggap patung Apa sih, berperan banget jadi orang lu? Dah loh males, saya mau pulang Eh eh Pak Ansip, ayo dong main catur lagi Aduh, duduk beliin aja Kita main bola aja yuk disini Kue-kue Kue Kuenya nih Kue-kue Bu, kuenya bu Wah, Mbak Inten jualan kue sekarang Iya nih bu Ibu-ibu mau kuenya Mau dong bu Buat makan sambil ngopi Enak nih kayaknya Boleh bu Mau beli berapa? Saya mau beli 10 ribu Mbak Inten Campur-campur aja Saya mau 10 ribu juga Mbak Nah ibu-ibu Kuenya 10 ribu 10 ribu ya Ini uangnya Mbak Makasih ya Nah ini uangnya Makasih ya Mbak Alhamdulillah Jualanku hari ini lumayan rame juga Aku lanjut jualan lagi deh Kue-kue Kue-kue Ibu-ibu Bapak-bapak Ayo kuenya pak Bu Dibeli Dibeli Kuenya pak Bu Loh Kamu uang dari mana sebanyak itu? Ini loh mas Tadi kan Aku jualan kue Nah ini hasilnya Lumayan Sebagian buat modal Selebihnya buat biaya hidup kita sehari-hari Oh yaudah bagus deh Maafin aku ya Aku gak bisa nafkahin kamu sekarang Aku sebagai kepala keluarga Gak bertanggung jawab Atas hidup kamu sama Zahwa Padahal seharusnya kalian berdua itu menjadi tanggung jawab aku Gak apa-apa mas Semoga secepatnya kamu bisa dapet kerjaan lagi ya Aku akan selalu mendoakan yang terbaik buat kamu mas Semoga kedepannya kamu makin dilancarkan rejekinya Mungkin ini sekarang keluarga kita lagi diuji dari keuangan mas Tapi semoga aja kedepannya Keuangan keluarga kita akan semakin membaik ya mas Amin Yaudah aku keluar dulu ya Alhamdulillah ya Allah Atas rejekimu hari ini Semoga kedepannya kue jualanku akan semakin laris manis Dan akan semakin dikenal oleh orang banyak Amin Dipikir-pikir kasian juga ya Intan Dia udah bikin kue capek Dia harus keliling buat jualan kue Kasian Sedangkan aku enak-enakan aja jadi pengangguran Aku harus segera cari kerjaan untuk membantu si Intan Aku harus menafkai anak istriku Hai 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 Bung Janganlah risau Makan aja dulu noh jagung rebusnya Lah emak ini siapa Ada apa sih anak muda Kayaknya kok hidupnya berat banget Sudahlah Hidup gak usah terlalu dipikirin Saya ini pengangguran nek Saya merasa bersalah terhadap anak dan istri saya Saya gak bisa menafkai mereka Sudahlah Bung Gak usah pusing Justru itu artinya Sekarang adalah waktunya Untuk kamu menikmati masa muda-mudamu itu Gak usah risau Aku akan memberikan solusi untukmu Solusi apa? Selama ini kan Kamu tahu sendiri Kalau kamu itu sudah bekerja keras Kamu yang menutupi semua kebutuhan keluarga kecil kamu ini Sekarang kamu istirahat aja dulu Gak usah kerja Lagian kan istri kamu udah cari uang Loh tapi kalau saya gak menafkai anak dan istri saya Nanti saya dosa dong Kan bukan gak menafkai Tapi kamunya istirahat dulu Emangnya kamu gak kasihan sama badan kamu Dari dulu kerja mulu Iya juga sih kata nenek ini Ingat Jangan pernah kamu berpikir Untuk menafkai anak dan istrimu lagi ya Semua perkataan nenek itu benar juga ya Untuk apa aku menafkai istri dan anakku sekarang Lagian juga kan walaupun gak menafkai mereka Mereka masih bisa makan Sekarang gantianlah si intan yang cari uang Aku yang ongkang-ongkang kaki di rumah Ibu Ibu Aku mau mandi Aku mau mandi Ibu Aku mau mandi Iya Jawa Sebentar ya sayang Ibu lagi repot nih bikin kue loh Jawa tunggu sebentar ya Enggak Jawa gak mau Jawa gak mau bu Pokoknya Jawa mau mandi sekarang Jawa Ayolah nak Ibu lagi repot Ibu harus jualan nak Gimana kalau Jawa sama ayah aja mandinya Iya ibu Jawa mau Tapi Ibu yang bilang ke ayah ya Buat mandiin Jawa Yaudah Jawa tunggu disini ya Ibu panggilin ayah dulu Yes Akhirnya gue menang Mas Tolongin aku napah Aku lagi bikin kue buat jualan Kamu malah asik-asik main game Tolongin dong mas Mandiin Jawa Dia rewel banget tuh Hei hintan denger ya Mandiin Jawa itu tugas elu bukan tugas gua Yaudah Kalau kamu mau hitung-hitungan begitu Mana sini Aku minta napkah Udah hampir 5 bulan ya Kamu gak napkahin aku Aku yang bekerja keras sendirian sekarang Aku menghidupi keluarga ini Sedangkan kamu Kamu hanya ongkah-ongkah kaki Layaknya raja dan numpang hidup sama aku Kamu ini ya Dasar istri durhaka Baru gitu aja udah berlagu Kamu lupa Yang selama ini membayai hidup kamu itu siapa Lupa Gua juga gak kerja Karena gua pengen istirahat Gantian lu dulu yang kerja Lu yang sendiri memenuhi kebutuhan hidup lu Sama keluarga inilah Gantian Muak gua sama lu Ya Allah mas Kamu ini kenapa jadi begini Ada apa sebenarnya dengan diri kamu mas Ya Allah Kuatkan hatiku untuk menghadapi perlakuan suamiku itu Berikanlah hidayahmu untuknya Wih wih Mas Rehan mau kemana Saya mau jalan-jalan PRT Lagi males di rumah Oh gitu ya Yaudah Mending kamu cari tempatnya itu aja ya Sepertinya akan turun hujan Wih Cici kamu kentut ya Kok kamu jorok banget sih Wih Wih Kenapa tuh Itu kayaknya mah Deril Deril masuk ke angin nih Tertut Hah Apa yang terjadi sama aku Kenapa semua ini bisa terjadi Aku malu Sebaiknya aku pulang aja Panas Panas banget Panas Air mana air Aduh gerak panas nih Mas Ini tuh gara-gara kamu tidak menapkahi anak istri kamu Harusnya Kamu segera memohon ampun mas Sama Allah Ah Diam kamu intang Aku gak butuh sedikit pencerama dari kamu Aku gak butuh Panas Burutku semakin membesar berat Ibu Ada apa dengan ayah Ibu Ayah kenapa Ibu Diam kamu Zawah Jangan berisik Ini panas Tolong Panas Tolong Astagfirullah Apa yang terjadi kepadanya Gak tahu ustad men Tiba-tiba suami saya sudah seperti itu Tetapi suami saya sudah melakukan dosa Dia tidak memberikan napkah untuk anak dan istrinya Kalau gitu ini azab dong Serem banget Panas Panas Tolong Intan maafkan aku Intan Ini semua karena nenek itu Tolong Mas Jangan pergi Astagfirullah Azab Allah sangat nyata Dia tidak memberikan napkah dan makan kepada anak istrinya Dia diazab dengan sangat keci Ferutnya menjadi balon dan kini telah terbang entah kemana Makanya para suami dumaikanlah kewajibanmu untuk keluargamu Jangan lupa untuk keluargamu Zain Jangan lupa untuk keluargamu arkama